Kemajuan perkembangan teknologi di Indonesia yang semakin pesat membuat karya anak bangsa semakin diakui oleh dunia. Salah satu teknologi yang membuat Indonesia semakin dikenal oleh dunia adalah pesawat terbang. Banyak negara yang mulai memesan pesawat buatan Indonesia karena memiliki desain yang multifungsi. Desainnya yang multifungsi membuat banyak negara tertarik untuk membelinya. Hal ini dikarenakan pesawat buatan Indonesia bisa digunakan untuk kebutuhan militer, komersial, dan penerbangan pribadi. Tidak hanya dari sisi desainnya saja, teknologi pada pesawat terbang buatan Indonesia juga sudah menggunakan teknologi yang canggih. Tentu ini sangat membanggakan negara kita Indonesia mampu bersaing secara internasional dalam bidang teknologi. Di video kali ini DuniaScoop akan mengulas pesawat buatan Indonesia yang sudah diakui oleh dunia. Sejarah Pesawat Buatan Indonesia Sejak berdirinya Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN pada tanggal 26 April 1976 dan kini telah berubah nama menjadi PT Dirgantara Indonesia. Di bawah kepemimpinan BJ Habibie yang menjadi Direktur Utama dan pendiri IPTN pada saat itu, Indonesia berhasil mencatatkan sejarah membuat pesawat terbang pertama hasil karya anak bangsa. Proyek Pesawat Terbang Pertama Indonesia merupakan mimpi besar dari BJ Habibie untuk bisa membuat setiap daerah kepulauan yang ada di Indonesia dapat terkoneksi, serta menjadi negara yang mandiri dan bisa memanfaatkan kemajuan teknologi untuk bisa memproduksi pesawat terbang sendiri. Pesawat terbang pertama Indonesia diberi nama N250 Gatotkocho. Kode N yang terdapat pada nama pesawat memiliki arti sebagai Nusantara. Sedangkan Gatotkocho adalah nama pemberian dari Presiden RI ke-2, Suharto untuk prototip pertama pesawat N250. Pesawat N250 memiliki spesifikasi mesin dual turboprof 2439 KW Ellison AE 2100C dengan jumlah 6 bilah baling-baling. Mampu terbang dengan kecepatan maksimal 610 km per jam dan kecepatan ekonomis pada 550 km per jam. Serta mampu terbang pada ketinggian jelajah 25.000 kaki di atas permukaan laut dengan daya jelajah mencapai 2040 km. Penerbangan perdana pesawat N250 pada tanggal 10 Agustus 1995 sekaligus diabadikan sebagai penanda dari Hari Teknologi Nasional. Berhasil membuat pesawat terbang secara mandiri, membuat Indonesia semakin percaya diri dengan potensi SDM dan teknologi yang dimiliki. Berikut ini beberapa pesawat terbang hasil buatan Indonesia. CN-295 Pesawat multiguna buatan PT Dirgantara Indonesia yang bekerja sama dengan Airbus Defense & Space Mampu membawa total 50 penumpang dan menggunakan mesin terbaru Turboprof Pratt & Whitney PW-127G yang dilengkapi 6 bilah baling-baling Hamilton Standar 586F. Memiliki kemampuan untuk penerbangan ke daerah-daerah terpencil. CN-235 220 Menjadi pesawat yang sepenuhnya merupakan karya anak bangsa. Memiliki kemampuan dapat bertahan terbang selama 11 jam dengan time on radius station 200nm lebih dari 9 jam. Menggunakan mesin Turboprof General Electric dengan 4 pilah baling-baling Hamilton Standar AS-14 RF-21 Menjadi pesawat yang dirancang khusus untuk melakukan misi-misi tertentu seperti kemanusiaan, SAR, dan lain sebagainya. NC-212 Family Terdapat beberapa seri. Pesawat ini mampu terbang selama 6 jam hingga 8 jam dengan underwing tanks dengan pilot 2060 kg rang yang didapat dicapai adalah 806nm. Dengan desain pesawat yang simple dan performa yang tangguh banyak digunakan untuk melakukan penerbangan misi khusus dalam berbagai jenis lingkungan. N-219 Nurtanio Menjadi pesawat terbaru buatan PT Dirgantara Indonesia dengan menggunakan teknologi canggih pada sistem avionik. Memiliki konfigurasi desain pesawat yang multifungsi sehingga bisa digunakan untuk berbagai misi seperti transportasi pasukan, konfigurasi evakuasi medis, transportasi kargo, pengawasan, dan SAR. Menggunakan tipe mesin PT 6A42 dan mampu membawa 19 penumpang. Rang penerbangan bisa mencapai dengan Max Full 828nm. Menjadi pesawat yang difungsikan untuk membuka, meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, dan memelihara pertahanan dan keamanan daerah-daerah terpencil. AS 550 Dengan karakteristik kemampuan deteksi yang rendah dengan cecak kecil, sekaligus dilekapi dengan sistem persenjataan, Venex sangat efektif digunakan untuk semua operasi militer. Menggunakan mesin tipe 1 Turbo Meka Aerial 2D Turbo Suft, mampu terbang dengan rank-width standar tanks 346nm. AS 565 Digunakan dalam operasi Anti-Submarine Warfare, Operasi Anti-Surface Warfare, dan Armscote atau Light Attack Mission, Operasi Khusus, Kontrol atau Patroli Keamanan Maritim, SAR, maupun misi ringan lainnya. Menggunakan mesin tipe Turbo Meka Aerial 2N Turbo Suft, mampu terbang dengan rank-width standar tank 411nm. Super Puma Family Tersedia dalam beberapa seri, pesawat Rotary Wing bermesin ganda Turbo Meka Makila 1A1 Turbo Suft, mampu terbang dengan rank-width standar tank 491nm. Digunakan untuk melakukan misi militer dan mengangkut orang-orang penting. Bell 412EP Digunakan sebagai pesawat Rotary Wing pengangkut untuk berbagai misi penerbangan. Memiliki kecepatan jelajah 130 knot dan jangkauan hingga 402nm, dengan kemampuan dapat melakukan penerbangan siang dan malam. Itulah informasi mengenai daftar pesawat buatan Indonesia yang mendunia dan sudah banyak diekspor ke berbagai negara. Bagaimana? Semakin bangga bukan dengan pesawat terbang hasil karya anak bangsa? Terima kasih telah menonton!